Pabrikan otomotif asal Jepang yaitu Toyota sedang mengalami krisis chip semi-konduktor. Akibatnya Toyota Motor Corporation atau TMC berencana untuk memangkas produksi kendaraan globalnya sebesar 100.000 unit. Pemangkasan produksi tersebut termasuk produk barunya seperti Land Cruiser 300 dan Foxy. Dikuti dari Kompas.com, TMC mengalami kekurangan chip semi-konduktor ini hingga Juni 2022 mendatang. Akibatnya Toyota mengurangi produksi jumlah kendaraan globalnya sebesar 100.000 unit. Pengurangan produksi yang tersebut termasuk beberapa produk baru seperti Land Cruiser 300 dan Foxy. Dikuti pengurangan tersebut dilakukan di 10 pabrik Toyota yang ada di Jepang. Tanya itu saja, kondisi juga semakin parah karena suplai semi-konduktor dari Shanghai, China juga tidak berjalan. Pasalnya, pemerintah China kembali menerapkan lockdown di Shanghai akibat ditemukannya kembali penyebaran COVID-19. Pengurangan jumlah produksinya ini hanya akan dilakukan di bulan Mei dan Juni. Ada pun beberapa produk yang terdampak ialah Ground, Mirai, GR Yaris, Century, Corolla, Corolla Cross. Kemudian ada Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Land Cruiser 70, Hiasi, Alpard, Foxy, Velfire, sampai BC4X. Sementara dari merek dagang Lexus, ialah Lexus NX, Lexus NX450H+, Lexus UX, hingga Lexus UX 300i. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Beli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!